Tunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan perbaikan sistem pengupahan kembali terjadi. Di Semarang, Jawa Tengah, aksi terjadi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Masa menuntut pemerintah segera memberikan solusi terkait permasalahan ini. Aksi digelar Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah, FKSPN, menyayangkan kenaikan harga BBM karena masyarakat masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, upah pekerja dan buruh dinilai tidak ada peningkatan atau penyesuaian atas kebijakan itu, sehingga pekerja dan buruh merasa dirugikan. Buruh meminta Menaker dan Gubernur Jawa Tengah segera mencari solusi untuk melindungi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kita pantau jalannya unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM dan juga penyesuaian upah buruh yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV, Raffi Wibowo. Raffi, selain menolak kenaikan harga BBM, salah satu tuntutan buruh adalah penyesuaian sistem pengupahan. Apa spesifikasinya yang dituntut oleh Masa? Baik, Woro dan juga Saudara, hari ini sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, ribuan buruh yang tergabung dalam FK SPM yang berafiliasi kepada KSPM dan juga asosiasi driver online memasuki wilayah depan gedung Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk melangsungkan aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM dan penyesuaian upah. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, aksi pun dimulai. Mereka sangat menyayangkan kenaikan harga BBM ini karena masyarakat masih dalam masa penyesuaian terhadap pasca pandemi COVID-19. Selain itu, upah pekerja dan buruh tidak ada peningkatan dan penyesuaian atas kebijakan tersebut sehingga pekerja dan buruh merasa dirugikan. Mereka meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 terkait pengupahan karena dianggap sudah tidak relevan untuk dijadikan dasar penentuan upah minimum setiap tahunnya. Masa juga menuntut kepada pemerintah kenaikan UMK sebesar 30 persen di tahun 2023. Sedangkan di tahun ini, di tahun 2022, mereka hanya mengalami peningkatan upah sebesar 0,78 persen. Dan masyarakat merasa bahwa ini belum bisa memenuhi kehidupan ataupun keningkatan hidup layak di tahun 2022. Waro. Baik, lalu apakah akan ada perwakilan dari pihak Pemprov Jotengaya akan menemui dan juga berdialog dengan masa? Baik, Waro dan juga sedara saat ini sedang berlangsung pertemuan perwakilan dari FK SPM ataupun dari pekerja dan buruh dan juga dari asosiasi driver online dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk membahas mengenai kasus ini yaitu tentang pengupahan dan juga kenaikan harga BPM ini. Selain itu, mereka juga ingin Menteri Ketenaga Kerjaan dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan terobosan dan solusi segera terkait penyesuaian upah dan perbaikan sistem pengupahan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai informasi tambahan, Waro dan juga saudara, bantuan subsidi upah yang telah diberikan oleh pemerintah dirasa hanya dapat mengatasi jangka pendek saja. Dan masyarakat dikhawatirkan, khawatir akan jangka panjang di mana harga yang terus melambung dan ditambah juga kenaikan harga BPM ini. Waro. Baik, terima kasih Jurnalist Kompas TV, Raffi Wibowo atas laporan Anda.